Intro Setelah berkali-kali di teasing, akhirnya secara resmi Intel membumin juga line up GPU diskret mereka. Walaupun untuk sekarang baru lini laptop aja yang jadi resmi. Intel meresmiinnya dengan nama Intel Arc yang kelasnya itu ada di atas Intel Iris Xe. Jadi Iris Xe itu adalah untuk low power atau LP dan Intel Arc ini adalah untuk HPG atau high graphics power. Dan seperti prosesornya di lini ini ada Arc 3, Arc 5, dan Arc 7 di mana Arc 3 adalah yang paling entry level dan yang paling tinggi itu Arc 7. Tipe pertama dari Intel Arc ini diberi codename Alchemist untuk merepresentasikan huruf A. Jadi namanya itu bakal ada A series, B series, C series, dan seterusnya sampai Z. Intel bahkan udah bikin roadmap sampai C codename-codename apa aja yang bakal dipakai oleh mereka. Tapi untuk saat ini kita akan fokus ke A series dulu. Cara penamaan Intel untuk seri GPU mereka disini cukup simple. Sistem penamaannya akan dimulai dari serinya. Jadi kita akan mulai dari abjad A dulu disini sebagai contoh. Lalu dua berikutnya adalah angka posisi performanya. Sementara M yang ada di belakang itu untuk mobile series yang berarti nanti di desktop mungkin gak akan pake huruf M. Untuk yang available sekarang baru ada di Intel Arc 3 di mana ada A350M dan A370M yang nantinya akan disusul dengan Arc 5 dan Arc 7. Oke setelah penamaan kita masuk ke teknisnya sedikit. Diskret GPU Intel atau mereka menyebutnya dengan XE-HPG punya yang disebut dengan XE-Cores yang di mana di dalamnya punya 16 vector engine atau yang biasa kita kenal sebagai execution unit di Iris XE. Ada pula 16 matrix engine atau XMX mereka nyebutnya yang digunakan untuk AI acceleration yang contohnya disini adalah XE-XS atau Super Sampling yang nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut. Setiap 4 XE-Cores akan dikelompokkan menjadi 1 render slice yang juga di dalamnya itu akan ada 4 ray tracing unit beserta dengan scheduler dan lain-lain. Yang berarti semua lini Intel Arc akan support dengan ray tracing. Setiap render slice ini juga bersifat modular bergantung dengan seberapa banyak Intel akan menaruh render slice ini ke dalam GPU-nya yang berarti setiap GPU Intel akan punya core di kelipatan 4. Walaupun sebenarnya saat kita lihat spesifikasi Intel Arc 3, Intel A350M hanya punya 6XE Core dengan 6XE Ray Tracing. Dan yang kemungkinan disitu bentukannya sebenarnya sama dengan A370M tapi 2 core-nya itu dimatikan. Tapi untuk yang Arc 5 dan Arc 7 semuanya ada di kelipatan 4 dengan XE Core yang juga jauh lebih banyak dibanding Arc 3. Oke masuk ke spesifikasi VRAM yang ada di Intel Arc 3 ini masih ada di 4GB. Sementara Arc 5 punya 8GB VRAM dan Arc 7 mempunyai 12GB dan 16GB VRAM. Kalau dibandingkan dengan RTX 30 series kelihatannya sih Arc 3 ini pengen menyaingi RTX 3050. Kalau Arc 5 itu mau nyaingi RTX 3060 dan Arc 7 nyaingi RTX 3070 dan RTX 3080. Karena secara VRAM mereka itu semua head to head. Dan semuanya juga mempunyai ray tracing unit. Oke kita move on ke penarikan daya. Graphics power yang ditarik dari beberapa GPU ini itu tergolong kecil loh. Kalau kita lihat dari spesifikasi ya contohnya seperti RTX 3050 yang biasa kita temuin aja itu ada di 60-70 Watt. Dimana disini itu hampir sama dengan Arc 5. Sementara graphics power 120-150 Watt yang ada di Arc 7 itu mendekati RTX 3070 Ti yang ada di MSI kemarin. Intel juga ngasih kita comparison performance namun lucunya disini kenapa Intel compare-nya dengan Intel Iris Xe dengan prosesor untuk thin device atau yang T-series. Apalagi kalau ngeliat frame rate-nya A370M itu malah mirip-mirip loh dengan Intel Iris Xe. Jujur kita sendiri jadi skeptis dengan performa aslinya karena masa performa diskret nggak berbeda jauh dengan performa integrated yang bisa dibilang untuk thin and light device. Sebenernya ya banyak juga sih leak benchmark tentang A370M yang dimana performanya masih di bawah GTX 1650. Tapi kita sendiri nggak tau apakah benchmark ini bener karena official unitnya aja baru ada di Samsung dan kayaknya juga masih belum rilis ke publik. Drivernya juga masih yang versi awal banget jadi kita masih belum yakin kalau performa maksimalnya sudah dioptimize ke semua game. Yang kita cukup yakin akan dioptimize pertama kali di Intel Arc adalah content creation terutama Adobe Premiere Pro. Intel XMX yang dimana adalah untuk AI acceleration yang kita kira tadinya hanya berguna untuk super sampling terutama di gaming. Ternyata punya peran di video editing Adobe Premiere Pro yang dimana walaupun kita sendiri belum tau apa yang akan dibantu oleh AI dalam hal video editing. Karena di demonya aja dia baru memperlihatkan kalau ada video jadul yang bisa menjadi bersih menggunakan AI acceleration tersebut. Dan belum ada demo si Adobe Premiere Pro. Jadi kita masih belum tau itu akan berefek seperti apa. Terus untuk pengguna ekosistem Intel apakah bakal ada benefitnya? Jawabannya tentu ada Intel klaim kalau ada fitur yang bisa mengoptimalkan Intel Core Alder Lake berikut dengan integrated graphicsnya. Dan juga mengutilisasi GPU Intel Arc dengan maksimal. Intel juga bilang kalau fitur deep link ini adalah API open source. Jadi kedepannya mungkin akan banyak developer yang mensupport software mereka dengan fitur deep link ini. Dan yang terakhir Intel Arc juga punya Xe Media Engine yang bisa encoding video sampai 8K 10bit HDR dengan support AV1 codec yang terbaru. Kita jujur gak sabar buat nyobain beneran ini gimana performanya terutama untuk video editing di Adobe Premiere Pro. Karena kalau performanya memang bagus dan memang berbeda banget dengan brand lain kita mau upgrade lah pastinya. Karena main job kita kan disitu. Jadi kalau kalian suka dengan video recap kayak gini kalian bisa kasih kita like, share, dan subscribe. Dan kalau misalnya ada info yang kita juga kurang dalam penyampaiannya atau ada yang salah-salah kalian bisa kasih aja komentar di bawah biar kita bisa diskusi. Jadi yang terakhir disini gue Rizky. Always stay safe and stay healthy. Terima kasih.